Terima kasih Mulai dari uang 3 juta per hari untuk laundry dan order makanan online Kemudian bayar uang perawatan anak di klinik kecantikan yang nominalnya ini gak disebutin Renovasi rumah anak, uang bulanan istri, tagian kartu kredit, cicilan mobil Alphard Bayar biduan berkedok entertainment sebesar 50-100 juta rupiah Sunatan cucu, beli parfum dan kacamata untuk SYL dan istrinya biaya ulang tahun cucu Dan yang paling mencengangkan adalah Salon 1 Kementerian yang diminta patungan untuk beli mobil Innova sebesar 500 juta rupiah untuk anak perempuan SYL Semua yang saya sebutkan tadi bersumber dari dana kementerian Ada yang dibebankan ke vendor bahkan ada juga yang dibebankan kepada saksi yang tidak lain tidak bukan adalah pekerja Kementerian Pertanian Sebagai background dalam kasusnya Syahrul Yassin Limpo diduga melakukan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian Dan ini gak langsung ke Syahrul Yassin Limpo tapi uang-uang tersebut dikumpulkan melalui orang kepercayaannya SYL Nah uang itu dikumpulkan dari Esalon 1, Dirjen Kepala Badan hingga Sekretaris masing-masing Esalon 1 Besaran uang yang dikumpulkan juga gak main-main Mulai dari 4.000 sampai 10 USD Berapa total dirupiahkan? Coba kali aja sama rupiah hari ini Nah kemudian oleh KPK total uang yang diduga diterima oleh SYL ini awalnya adalah 13,9 miliar rupiah Tapi dalam akhir penyidikan KPK nilainya membengkak menjadi 44,5 miliar rupiah Singkat cerita persidangan sudah sampai ke sidang pemeriksaan saksi Namun tadi di sidang pemeriksaan saksi yang kesekian Di petengahan sidang pemeriksaan saksi Syahrul Yassin Limpo ini melalui kuasa hukumnya Menyampaikan bahwa dirinya sedang diare Itu sebabnya tidak dapat melanjutkan sidang Kemudian hakim akhirnya menunda sidang sampai hari Senin tanggal 6 Mei 2024 nanti Dengan agenda yang sama dan KPK diminta untuk membawa lagi 4 saksi untuk hadir kembali Dan juga saksi lain sebagai tambahan Hmm, kira-kira nanti akan ada fakta apa lagi yang terkuat Jangan lupa saksikan di Liputan 6 SUTV Sampai jumpa di video selanjutnya